Kalian pernah nggak sih habis nyetem gitar, terus nggak lama kemudian fals lagi? Nah, kira-kira itu kenapa ya? Yuk kita bahas bareng-bareng di video ini. Hai, kembali lagi bersama saya di kanal YouTube ini, saya Kojuro7Sam. Di video kali ini, saya akan membahas terkait alasan kenapa gitar kalian fals mulu, padahal udah disetem. Mau tau gimana pembahasannya? Pastikan kalian yang tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada informasi yang terpotong. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di kanal YouTube ini, agar kalian nggak tertinggal ketika saya mengupload video baru. Karena akan ada banyak sekali konten-konten menarik lainnya seputar musik dan gitar yang siap menunggu kalian ke depannya. Udah capek-capek nyetem? Eh, nggak lama kemudian fals lagi. Jujur, ini yang selain banget. Kalau kalian masih pemula dalam bermain gitar, hal ini tentu bisa bikin bertanya-tanya, ini sebenarnya ada apa ya dengan gitarnya? Nggak usah basi-basi lagi, yuk langsung kita bahas aja 9 alasan kenapa gitar kalian fals mulu, padahal sudah disetem. Alasan pertama itu adalah karena senar kalian belum diregangin. Ini biasanya terjadi kalau senar gitar kalian itu baru. Ketika senar gitar itu baru dipasang, itu memang umum kalau dalam beberapa waktu dia akan kendor-kendor mulu. Ini wajar, karena emang senar yang baru itu perlu untuk diregangin sampai dia berada di titik paling optimal. Senar baru memerlukan setidaknya beberapa menit untuk diregangkan, sebelum mencapai kemampuan menahan tegangan yang diinginkan, terpasang dengan benar pada nut, tuner, dan dudukan bridge. Jadi kalau misalnya kalian baru pasang senar gitar baru, ya siap-siap aja buat ngencengin, kendorin, kendorin selama beberapa menit. Ya paling nggak 10-20 menitan lah. Dan by the way, ini wajar ya. Kalau gitar kalian fals mulu setelah dipasang senar baru, itu wajar. Bukan berarti ada masalah di gitar kalian. Karena memang senar itu butuh waktu untuk bisa stay in tune. Keserangan seperti itu, biar nggak kendor-kendor fals-fals. Kemudian alasan kedua yang bisa bikin gitar kalian fals mulu, padahal udah di-stamp, itu ada di kualitas senar yang kurang bagus. Biasanya masalah ini sering terjadi kalau kalian pasang senar yang harganya itu kerewat murah. Kayak misalnya, kalian beli senar gitar yang 10 ribuan tuh, makanya ini sebenarnya nggak rekomen sih buat saya. Saya selalu menyarankan ya, untuk senar gitar terutama itu paling nggak selalu beli yang harganya minimal 50 ribuan satu setnya. Secara kualitas itu biasanya paling nggak tuh udah lumayan lah. Bisa beli yang harganya di atas 100 ribu, nah itu lebih oke. Di bawah 50 ribu, biasanya udah agak kacau dan mulai banyak masalah biasanya. Mulai dari yang gampang banget fals sampai yang ngeselin itu ya senar putus-putus mulu. Ya emang beli senar gitar di bawah harga 50 ribu, itu rasa-rasinya murah sih. Tapi kalau akhir-akhirnya kalian harus beli lagi, beli lagi ketika bermasalah, toh akhir-akhirnya kalian justru jadi boros dan keluar lebih banyak duit. Sama aja endingnya. Itu penyebab kedua ya. Sekarang kita masuk ke penyebab ketiga, yakni kurang cocoknya konfigurasi gitar kalian dengan ukuran senar yang dipasang. Ketika kalian beli gitar, untuk pertama kalinya, itu kan biasanya udah kepasang senar gitar gitu ya. Nah itu coba pas kalian beli itu, dicek tuh dia senar gitarnya itu di set dengan ukuran berapa. Biar nantinya kalau misalnya kalian mau ganti ukuran senar, itu kalian nggak belok otak-otak lagi konfigurasi gitarnya. Kalau misalnya kalian mau pasang dengan senar ukuran lain, misalnya gitar itu udah di set untuk ukuran 0,09, terus kalian pasang ke ukuran 0,10. Kalau bedanya cuma satu ukuran sih harusnya nggak kenapa-napa ya. Dia masih bisa nge-handle, gitar itu biasanya masih bisa nge-handle. Tapi kalau misalnya lompaknya langsung 2 atau 3 ukuran, misalnya dari yang awalnya gitar ketika kalian beli itu di setnya untuk ukuran 0,09, terus kalian pasang senar gitar yang ukuran 0,11 atau 0,12. Nah ini baru kalian harus sesuaikan ulang konfigurasi gitar kalian. Kalian harus meneran lagi tuh threshold-nya sama dudukan gitarnya biar pas. Itu penyebab ketiga. Sekarang kita masuk penyebab keempat, yakni tidak mengunci senar gitar kalian ketika sedang memasang senar baru. Kalau misalnya gitar kalian itu udah pakai model yang fixed bridge, ini sebenarnya nggak jadi masalah sih. Cuman kalau kalian pakai bridge gitar yang flying bridge, seperti flight rose misalnya, itu perlu buat mengunci senar gitarnya. Karena kalau nggak, itu dia tuningnya suka lari-lari. Jadi setelah dituning, itu langsung di-lock aja senaranya. Kalau kalian pakai gitar yang pasang flying bridge, biasanya sih udah otomatis pasti ada ya. Entah itu pakai locking tuner yang kayak gini, ataupun yang kepasang di tuning pack. Kemudian untuk menyebab kelima, kenapa senar kalian false mulu itu bisa jadi karena ketinggian pickup yang kurang pas. Ini biasanya terjadi kalau misalnya pickup kalian itu dipasang terlalu tinggi. Ketika pickup itu terlalu tinggi, pickup ini kan sebenarnya magnet ya di dalamnya. Itu bisa sedikit menarik senar, yang mengakibatkan suara senar kalian jadi terdengar agak false. Biasanya sih kalau misalnya ini terjadi itu, kedengaran false-nya itu hanya di ketika kalian memetik senar gitar atau memencet senar gitar kalian di atas fret ke-12 ya. Oke, penyebab ke-6. Gitar kalian false itu bisa jadi karena kalian gendreng atau memetik senar kalian itu terlalu keras. Ingat kawan-kawan, terutama kalau misalnya main gitar listrik ya, itu gitar itu sebenarnya nggak perlu keras-keras banget buat di genjreng. Kalau kalian terlalu keras genjreng gitar kalian, sangat mungkin bagi senar itu untuk kemudian nanti ketarik yang berefek pada suara gitar kalian yang false karena senarnya mengendor pas di genjreng. Jadi, pastikan kalian main gitarnya jangan kasar-kasar ya. Kemudian penyebab ke-7. Kenapa senar gitar kalian bisa false mulu padahal udah di-stamp itu bisa jadi karena bagian nut gitar kalian itu nggak dipasang dengan proper. Buat kalian yang nggak tahu apa itu nut gitar, jadi nut gitar itu adalah ini. Kalau nut gitar kalian itu potongnya terlalu sempit, jadi dudukan senarnya itu kesempitan, itu bisa jadi nyubit senar kalian terlalu kenceng. Ini bisa jadi bermasalah ketika kalian nyatame gitar kalian. Selain itu, kalau nut gitarnya itu nggak rata, itu bisa bikin senar gitar kalian putus secara premature. Jadi, tiba-tiba putus aja. Jadi, kalau misalnya akar pemasalahnya itu ada di sini, pastikan kalian benerin nut gitar kalian ya. Kalau mau ganti nut itu pun juga sebenarnya bisa, karena yang jual di Tokopedia ataupun Shopee itu sebenarnya ada banyak kok. Lanjut. Penyebab ke-8, kenapa gitar kalian false meskipun udah di-stamp, itu bisa jadi karena ada permasalahan di intonasi gitar kalian. Ini biasanya terjadi kalau false-nya cuma ada di fret tinggi doang sih. Ya, ini penyebabnya karena intonasi dari gitar kalian yang perlu untuk di-setting ulang. Gimana caranya? Ini bisa kalian lakukan dengan mengatur ulang trust rod gitar kalian. Jadi, neck gitar itu biasanya ada semacam besi di tengahnya ya, yang itu berfungsi untuk mengatur dan menjaga kemiringan dari neck. Nah, kemiringan ini bisa kalian atur. Tinggal kalian ambil aja kunci L, kemudian terus masukin tuh ke bagian ujung neck gitar kalian. Kemudian, penyebab terakhir kenapa gitar kalian false muluk padahal udah di-stamp, itu bisa jadi karena masalah perubahan suhu ruangan dan kelembapan yang drastis. Ini terutama buat kalian yang mobilitasnya tinggi ya. Misalnya, kalian habis main di tempat outdoor yang panas, terus dibawa masuk ke ruangan ber-AC tinggi. Nah, perubahan suhu yang drastis ini juga bisa memaruhi tuning gitar kalian. Untuk menyesuaikan masalah ini, cara yang bisa kalian lakukan adalah minimalisir untuk berpindah tempat secara cepat ke area dengan suhu dan kelembapan yang berbeda. Selain itu, pastikan juga untuk sering-sering di tuning untuk memastikan bahwa senar kalian bisa beradaptasi di suhu dan kelembapan ruangan yang baru. Oke, mungkin sekian dulu untuk video saya kali ini. Jika kalian merasa video ini cukup informatif, silahkan tekan tombol like, silahkan juga tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di kanal YouTube ini agar kalian tidak tertinggal ketika saya mengupload video baru, karena akan ada banyak sekali konten-konten marik lainnya, sebetulnya musik dan gitar yang siap menunggu kalian ke depannya. Jika kalian memiliki request terkait dengan konten atau materi apa yang sebaiknya saya ulas di video-video saya selanjutnya, silahkan tuliskan aja di kolom komentar, karena nantinya akan saya baca dan akan saya pertimbangkan untuk bahan-bahan konten saya selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Sub indo by broth3rmax